Puncak arus mudik di pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Hamindua Idul Fitri terus mengalami peningkatan. Jumlah kendaraan pemudik asal Pulau Sumatera tampak memadati kantong parkir area pelabuhan tersebut. Dua hari jelang haria Idul Fitri, 1445 Hijriah, volume kendaraan di pelabuhan Bakauheni, Lampung terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari BASDP, jumlah kendaraan roda empat yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa mencapai 10.222 kendaraan. Selain roda empat, kenaikan juga terjadi pada kendaraan roda dua. Tercatat, hingga saat ini sudah ada 875 kendaraan yang menuju Pulau Jawa atau naik sebesar 160% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sementara itu, penumpang perjalanan kaki dan dalam kendaraan yang sudah menyeberang jumlahnya mencapai 61.103 orang. Tak hanya pemudik asal Pulau Sumatera, kepadatan juga terlihat pada kendaraan pemudik asal Pulau Jawa atau arah sebaliknya. Jumlah pemudik yang sudah menyeberang ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merah Banten mencapai 123.797 orang. Jumlah itu tercatat naik sebanyak 7.228 orang jika dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, AKBP Yusrihandi Kapolsek Lampung Selatan mengatakan, karena libur lebaran kali ini cukup lama, pihak yang merediksi peningkatan jumlah penubang akan terjadi mulai minggu hingga selasa atau antara 7-8 April 2024. Ya mungkin ini kan liburnya juga cukup lama ya, ini juga memang kita prediksinya mulainya hari ini ya, minggu, seneng, selasa, kita akan lebaran kali hari ini ya. Sehingga memang kita antisipasi di tiga hari ini, ya bermungkinkan hari ini dan besok itu pucat-pucatnya terjadi pemudik yang dari Sumatera merujuk ke Jawa. Guna mengantisipasi penumpukan kenderaan di Pelabuhan Bakoheni, BISDP dan Amrat Kepolisian menerapkan sistem buffer zone. Dari Lampung Selatan, Jumri Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!